Intro Shalom sudah dikasih Tuhan kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah natal GBI Jalan Gatot Subroto bukannya di Indonesia tapi sampai ke segala bangsa siapkan hati saudara saya percaya dengan sukacita di natal kali ini kita pasti diberkati Tuhan mengawali ibadah natal kita kami mengundang pendeta Paul Wijaya untuk mengawalnya silahkan Pak Paul puji Tuhan Shalom, Haleluya, sukacita besar hari ini kita merayakan natal di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semuanya dan saya tahu inilah waktunya kita mengalami kasih Tuhan yang berlipat di dalam hidup kita semuanya mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memasuki ibadah natal pada hari ini mari kita berdoa Bapak surgawi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh merayakan natal bersama-sama Tuhan secara online dimanapun kami berada Tuhan kami percaya engkau hadir bersama kami ada satu sukacita yang besar kau limpahkan bagi kami Tuhan ada kekuatan yang baru kau berikan bagi kami ada mujizat yang terjadi hari ini Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami percaya bahwa di dalam ibadah natal pada hari ini adalah ibadah yang spesial Tuhan di tengah-tengah pandemi ini tetapi kami bersyukur boleh merayakan natal Tuhan dimanapun kami berada kami tahu bahwa semuanya ini hanya oleh karena kasih karuniamu Tuhan Tuhan kau berkati setiap anak-anakmu yang hadiri rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan dan setiap hamba-hambamu yang melayani di dalam ibadah natal ini mulai dari puji-pujian Tuhan semua yang berdoa siapa dan secara khusus untuk hambamu Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo yang akan menyampaikan isi hatimu urapi hambamu Tuhan kami itu ada pesan khusus bagi kami semuanya pada hari ini Tuhan yang akan menguatkan kami yang akan menuntun hidup kami untuk memasuki tahun 2022 kami percaya berkat Tuhan yang besar kau curahkan bagi kami semuanya terima kasih Tuhan segala puji syukur, hormat kami naikkan bagimu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin terima kasih Bapak Pendeta Paul Wijaya nah mari sudah dikasih Tuhan natal selalu berbicara tentang puji-pujian dan sukacita karena itu biarlah ibadah natal ini walaupun secara online saudara jangan nonton tapi ikut memuji Tuhan di rumah-rumah saya percaya semua pasti diberkati haleluya dan jangan lupa siapkan lilin untuk nanti kita bersama keluarga candlelight bersama dengan gembala sidang kita nah sudah dikasih Tuhan tanpa berlama-lama mari satukan hati memuji Tuhan dengan puji-pujian natal yang membawa berkat bagi kita semua haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Glória. 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 Jika diberikan nama di atas segala nama-nama yang berkuasa selamanya Yesus, namanya disebutkan ajar penasehat kita Yesus, Allah yang berkasa, Bapak yang tetap Raja damai Yesus, namanya disebutkan ajar penasehat kita Yesus, Allah yang berkasa, Bapak yang tetap Raja damai, Bapak yang tetap Raja damai Satu-satunya Tuhan yang layak dituji Sampara ditinggikan Raja damai Yesus Yesus, namanya disebutkan ajar penasehat kita Yesus, Allah yang berkasa, Bapak yang tetap Raja damai Yesus, namanya disebutkan ajar penasehat kita Yesus, Allah yang berkasa, Bapak yang tetap Raja damai Bapak yang tetap Raja damai Bapak yang tetap Raja damai Pemenang 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 Wuuuuh Mari kita terus memuji alam kita yang gajah Hallelujah Hari pula dan benua Terdengar selalu terus Laku puji yang sempurna Bagi nama Allah Mari sama-sama angkat tanganmu kan dekat Wuuuuh Ria Mulia kan Tuhan Wuuuuh 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 Kuliakan Tuhan Berungkan Hallelujah Wuuuuh 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 Setelah Tuhan yang kudus Tak lelah menyanyi juga Di hadapan Wuuuuh 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 Mulia kan Tuhan 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 Beriakan Tuhan Beriakan Tuhan Beriakan Tuhan Selara siap menari di hadapan sang penebu sawen Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami Dia raja di atas segala raja Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami Dia raja di atas segala raja Dia itu firman Allah yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami Sang penebus judul selamat dunia Mari menari bersama-sama ke belakang lagi saudara Dia lahir bagiku, dia mati bagiku Dia bangkit bagiku, namanya Yesus juang selamatku Dia lahir bagiku, dia mati bagiku Dia bangkit bagiku, namanya Yesus juang selamatku Dia lahir bagiku, dia mati bagiku Dia mati bagiku, namanya Yesus Tepuk tangan bersama-sama Sonakannya Yesus jika, dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus Juru selamat, kita katakan amin Sang penebus dunia ini, halel arenas Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu Allah kami Dia saja, dia tak saja Dia itu firman Allah Yang ternyata kemudian Yang kami sama dengan manusia Dia Yesus sobat kami Dia Yesus puakan Sang pedemus juru selama dunia Sang pedemus juru selama dunia Sang pedemus juru selama dunia Saudakan Haleluya Sampai jumpa Hai mari berhimpun dan bersukaria Turut semua ke Bethlehem Marilah pandang Tuhan dalam surga Sembah dan puji Tidak Sembah dan puji Tidak Sembah dan puji Tidak Sembah Tidak Sembah dan puji 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 Tidak Come and hold Him, come and hold Him Come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him In Christ alone Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him In Christ alone Oh, come, let us adore Him In Christ alone Emmanuel Emmanuel Namanya di sebuah Iman Emmanuel 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 Namanya di sebuah Iman Emmanuel Iman Emmanuel Namanya di sebuah Iman Emmanuel Namanya di sebuah Iman Emmanuel 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 Terima kasih telah menonton! 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 Matius 1 ayat 23 berkata, Ini adalah berita yang disampaikan oleh Malekat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Pada waktu itu, Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, Malekat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu sampai terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel dalam Matthew 1 ayat 23 tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah Immanuel yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel, yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus, yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 18. Kata Immanuel berasal dari kata Im yang berarti bersama dan El yang berarti Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel. Immanuel namanya disebut Immanuel namanya disebut Immanuel. Terima kasih telah menonton! 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 Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib, yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata, semua orang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus, sang Mesias, sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yohannes 3 ayat 16 berkata, Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Kortus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati karena kita yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya, Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusia. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah. Akibat dicambuk. Kepalanya diberi makota duri. Tangan dan kakinya dipakukan ke kaisalib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tuhan Yesus Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh bersyukur, karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh bersyukur, karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kami kita. Kemudian kita taruh di dada kita. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik dan sangat baik kepada saya, kepada saya, kepada saya. Bapak, kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang menarut tangan kanan mereka di dada mereka. Apa? Kau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah Tuhan di hari Natal ini. Kami memintakan berkat kepada-Mu untuk mereka. Berkati mereka, Tuhan. Berkati mereka. Sembuh Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan Yesus. Pujisan terjadi. Pujisan terjadi. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya Tuhan. Kau menolong mereka. Kau menolong mereka saat ini. Menolong mereka, Ya Tuhan. Terima kasih, Ya Abah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Berkat Bu melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amen. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di mana itu mengajarkan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Peristiwa pertama. Terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Dan ayat 15 dan 16. Yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam. Tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi, meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada para gembala. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka takat pergi untuk menjumpai sang Mesias Immanuel. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak balatan tersurgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga di dalam Matius 2 ayat 11a, yaitu orang maju sujud menyembah sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah sang Mesias, Immanuel. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b, di mana orang majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ada empat hal yang dilakukan. Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita juga harus melakukan empat hal tadi. Yang pertama, ketatangan Tuhan Yesus yang kedua, doa, ujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Hal yang pertama mengenai ketaatan, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat dia datang menyebut gerejanya, kita juga akan ikut dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus di kitab wahyu, fasal 2 dan 3 untuk tujuh gereja. Yang berarti untuk gerejanya di masa kini, yaitu siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat. Dan bareng siapa menang dan taat, mereka akan masuk surga. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa pentakos terketiga sebelum dia datang kembali. Dan yang keempat, kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga. Hal yang kedua, mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Ini merupakan prinsip restorasi penduk Daud. Ini merupakan prinsip menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, pasti merindukan kedatangannya. Sesuai dengan 2 Timotius 4, ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya, akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Katakan amin. Hal yang ketiga, mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya, kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah para Rasul 13 dan 22 berkata, Bahwa tentang Daud, Allah telah mengatakan, Daud berkena di hati Tuhan, karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, Tuhan Yesus mengendaki agar kita sujud menyembah Dia. Artinya, kita harus melakukan kehendaknya pada zaman ini. Kusembahkan 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 Engkau yang maya Untuk kusembah Kusembahkan 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 Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan tiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang, mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham. Tuhan juga akan memberikan berkatnya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyian berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenaan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyian berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala keadaan Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mur berasal dari bahasa Ibrani Mor dan bahasa Yunani Smurna yang artinya pait. Ibrani 12 ayat 15 berkata, Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pait, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pait. Amsal 4 ayat 23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya, atau mati kekal selama-lamanya, tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pait, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit. Dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pait, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu, dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, harus dikembalikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk popularitas mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Sekali lagi katakan. Terima kasih atas dukungan Anda. Tuhan. Urapi kami semua, ya Tuhan. Urapi kami. Urapi anak-anakmu, ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami. Urapi kami, Tuhan. Turunkan urapanmu saat ini. Terima, Tuhan. Terima, 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 terima. Urapi kami, Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, salilunya. Amin. Amin. Hari Natal tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Saya percaya semua kita diberkati melalui perayaan Natal bersama-sama, sekalipun secara online. Saya percaya kita diberkati melalui pesan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita, dan juga pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu Saudara siapkan lilin di rumah-rumah. Ya, seberapa jumlah anggota saudara, keluarga, siapkan lilin di sana. Kita akan menyalakan bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu Saudara menyalakan setelah Bapak Ibu Saudara lihat di layar, saudara Pak Niko dan para wakil gembala sidang sudah menyalakan lilin mereka. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya percaya penyalaan lilin ini mengandung makna yang dalam. Kerinduan dan doa kita untuk kita menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Selamat menikmati. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Untuk kita satukan hati berdoa bersyafaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk celebrate Christmas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai hari ini We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart One more time I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas